Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata kebiasaan? Ada yang bilang kebiasaan itu bangun pagi, berolahraga, merokok, mengonsumsi minuman bersoda, atau bahkan bermain game, dan lain sebagainya. Kebiasaan merupakan bagian integral dari kehidupan kita. Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa setidaknya 40% dari tindakan yang kita lakukan setiap hari merupakan kebiasaan dan nggak didasarkan pada pilihan standar. Ngomongin soal kebiasaan, di video kali ini saya merangkum salah satu buku Charles Duhigg yang berjudul The Power of Habit. Pastikan kamu tonton video ini sampai habis biar insight yang kamu dapet nggak setengah-setengah. Dan jangan lupa subscribe channel Baca Suara biar kamu nggak ketinggalan video ringkasan buku keren lainnya. Mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru untuk sukses. Sebenarnya, pilihan yang kamu buat setiap hari bukanlah hasil dari keputusan yang dipertimbangkan dengan baik. Pilihan-pilihan tersebut merupakan kebiasaan yang relatif kecil dan lama-kelamaan membentuk pemikiran, keputusan, dan rutinitas kerja dalam hidupmu. Dalam rangkuman buku ini, kita akan mempelajari alasan terbentuknya sebuah kebiasaan, unsur-unsur kebiasaan, dan cara mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang dapat memicu keberhasilan dalam hidup. Hal-hal menarik yang akan kamu pelajari dari buku ini antara lain, kenapa kebiasaan bisa muncul dalam kehidupan seseorang? Bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan baru? Mengapa perubahan bisa terjadi? Apa yang menjadikan kekuatan tekad begitu penting dalam merubah kebiasaan? Dan bagaimana menyusun rencana untuk membentuk kebiasaan? Lingkaran bertahap 3 adalah proses kebiasaan dalam otak. Munculnya kebiasaan dikarenakan otak terus-menerus mencari cara untuk menghemat upaya. Bila dibiarkan saja, otak akan mencoba menjadikan hampir setiap rutinitas menjadi suatu kebiasaan. Karena kebiasaan memungkinkan otakmu untuk lebih sering bersantai. Naluri menghemat upaya ini adalah sebuah keuntungan besar. Otak yang efisien memungkinkan kamu berhenti terus-menerus memikirkan perilaku dasar seperti berjalan dan memilih makanan. Hal tersebut yang membuatmu bisa menyimpan energi, misalnya untuk mengerjakan tugas yang mendesak di tempat kerja. Proses kebiasaan dalam otak merupakan suatu lingkaran bertahap 3. Pertama ada tanda, pemicu yang memberi tahu otak untuk memasuki mode otomatis dan kebiasaan mana yang harus digunakan. Kedua, rutinitas, yang bisa jadi fisik, mental, ataupun emosional. Dan ketiga, ganjaran, yang membantu otakmu mengetahui apakah lingkaran ini patut diingat untuk masa depan atau enggak. Pada saatnya, lama-kelamaan lingkaran ini menjadi semakin otomatis. Tanda dan ganjaran menjadi terikat sedemikian erat sampai-sampai muncullah rasa antisipasi dan keinginan memperoleh sesuatu yang sangat kuat. Pada akhirnya, kebiasaan pun terlahir. Kebiasaan bukanlah takdir. Kebiasaan itu bisa diabaikan, diubah, atau diganti. Ketika kebiasaan muncul, otak berhenti turut serta penuh dalam pengambilan keputusan. Otak berhenti bekerja keras atau mengalihkan tugas-tugas lain. Kecuali kamu secara sengaja melawan suatu kebiasaan, pola kebiasaan akan berjalan secara otomatis. Kebiasaan diprogramkan ke dalam struktur otakmu. Ini merupakan keuntungan besar buat kamu. Karena akan sangat menyebalkan jika kamu harus belajar lagi cara menyetir setiap kali pulang liburan. Masalahnya, otak nggak bisa tahu mana kebiasaan yang buruk dan mana yang baik. Sehingga kalau kamu punya kebiasaan buruk, kebiasaan itu selalu mengintai di sana. Menanti munculnya tanda dan ganjaran yang sesuai. Dengan mempelajari struktur lingkaran kebiasaan saja, kebiasaan bisa jadi lebih mudah dikendalikan. Begitu Anda memecah kebiasaan menjadi komponen-komponennya, Anda bisa mengutak atik skrup-skrupnya. Charles Duhigg Perasaan mengidam akan mendorong lingkaran kebiasaan baru. Biasanya, perasaan mengidam muncul sedikit demi sedikit sampai kamu nggak sadar bahwa perasaan itu ada. Ini menyebabkan kamu seringkali buta terhadap pengaruhnya. Tapi, begitu kamu mengasosiasikan tanda dengan ganjaran tertentu, perasaan mengidam bawah sadar akan muncul di otakmu yang akan memulai lingkaran kebiasaan. Kebiasaan baru tercipta dengan menyatukan satu tanda, satu rutinitas, dan satu ganjaran, kemudian tumbuh perasaan mengidam yang akan mendorong lingkaran kebiasaan. Misalnya, merokok. Kalau seorang perokok melihat sebuah tanda seperti satu bungkus malboro, maka otaknya mulai mengidam kenikmatan nikotin. Kalau kenikmatan nikotin itu nggak juga didapatkan, rasa mengidam itu bertambah besar sampai si perokok tanpa sadar berpikir langsung mengambil rokok. Siapapun sebenarnya bisa menggunakan rumus dasar itu untuk menciptakan kebiasaannya sendiri. Misalnya, kamu ingin lebih banyak berolahraga, maka pilih saja satu tanda seperti pergi ke pusat kebugaran langsung setelah bangun tidur, dan satu reward misalnya segelas green tea setelah berolahraga. Lalu pikirkan tentang kenikmatan endorfin yang akan kamu rasakan. Dengan begitu, akhirnya rasa mengidam akan mempermudah kamu datang ke pusat kebugaran setiap hari. Kamu bisa mengubah kebiasaan, tapi nggak bisa menghilangkannya. Rahasia mengubah kebiasaan lama adalah menggunakan apa yang sudah ada di dalam kepalamu. Kebiasaan sendiri merupakan lingkar bertahap tiga, yaitu tanda, rutinitas, dan ganjaran. Untuk mempermudah, kerjakan langkah di tengah terlebih dahulu, yakni rutinitas. Misalnya, kamu ingin mengubah kebiasaan, maka kamu bisa mempertahankan tanda yang lama, memberikan ganjaran yang sama, tapi selipkan rutinitas yang baru. Dengan begitu, kamu bisa mengganti rutinitas untuk mengubah kebiasaan, karena hampir semua perilaku bisa diubah kalau tanda dan ganjarannya tetap sama seperti sebelumnya. Kalau kamu dapat mengidentifikasi tanda dan ganjaran, kamu bisa mengubah rutinitas, setidaknya di hampir setiap kesempatan. Tapi untuk beberapa kebiasaan, ada satu lagi bahan yang diperlukan, yaitu kepercayaan. Kebiasaan bisa berubah secara permanen. Yang harus kamu lakukan adalah, kamu percaya bahwa perubahan itu bisa diwujudkan. Kalau kepercayaan itu sering muncul dengan bantuan kelompok, maka kamu dapat mencoba bergabung ke komunitas yang bisa membantu mengubah rutinitasmu. Seperti saat kamu ingin menurunkan berat badan, maka pelajari kebiasaan-kebiasaanmu untuk menemukan tanda kenapa kamu bisa makan 9 di meja kerja setiap hari. Kemudian, carilah seseorang untuk berjalan-jalan, atau untuk sekedar bergosip di meja kerja daripada di kantin. Kamu juga bisa gabung komunitas yang punya tujuan sama-sama menurunkan berat badan. Karena kalau kamu ingin mengubah kebiasaan, kamu harus mencari rutinitas alternatif, dan kemungkinan kamu berhasil naik drastis kalau kamu berkomitmen untuk berubah sebagai bagian suatu kelompok. Kepercayaan adalah hal yang penting banget. Kepercayaan tumbuh dari pengalaman bersama, bahkan meskipun komunitas itu hanya terdiri dari dua orang. Meskipun kebiasaan sudah tertanam di dalam benak kita, kebiasaan bukanlah takdir. Kita bisa memilih kebiasaan kita, dan kebiasaan manapun bisa diubah, asalkan kita tahu bagaimana kebiasaan itu berfungsi. Charles Duhigg Pentingnya membangun kebiasaan bertekad penuh demi kesuksesanmu Kekuatan tekad merupakan satu-satunya kebiasaan kunci paling penting bagi keberhasilan individu. Pada tahun 1980-an, muncul teori yang diterima secara umum di mana kekuatan tekad adalah keahlian yang bisa dipelajari, sesuatu yang bisa diajarkan dengan cara yang sama seperti matematika dan mengucapkan terima kasih yang diajarkan kepada anak-anak. Tapi pada pertengahan 90-an, Mark Muraven, seorang kandidat PhD psikologi di Case Western, menemukan bahwa kekuatan tekad bukan sekedar keahlian, melainkan otot, layaknya otot pada lengan dan kaki. Oleh karena itu, kekuatan tekad bisa lelah kalau kerjanya semakin berat. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang membutuhkan kekuatan tekad, misalnya olahraga lari setelah kerja, maka kamu harus menghemat otot kekuatan tekadmu hari itu. Kemudian, kalau kamu menghabiskan terlalu dini dengan mengerjakan tugas-tugas menjemukan seperti menganalisis keuangan atau menulis surat yang rumit dan membosankan, keseluruhan kekuatan tekad untuk berolahraga akan hilang sewaktu kamu tiba di rumah. Selain itu, para peneliti juga menemukan bahwa kekuatan tekad bisa dibuat lelah ketika ada instruksi yang nggak ramah. Ketika seseorang diberi instruksi dan diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai robot, kekuatan tekadnya nggak mudah terkuras. Hal tersebut bisa berguna bagi perusahaan di mana sekedar memberikan suatu perasaan kepada karyawan dan memberikan kendali diri dapat meningkatkan energi dan fokus yang ia curahkan ke pekerjaannya. Jadi, untuk menumbuhkan kekuatan tekad penuh, latihlah dengan menghemat kekuatan tekad tersebut pada hari itu. Ketika kamu ingin mengubah kebiasaan yang memerlukan kekuatan tekad penuh, penting untuk menghemat kekuatannya dengan nggak terlalu menguras energi di kegiatan lainnya. Selain itu, anggap kebiasaan itu ada di bawah kendalimu agar kamu dapat meningkatkan fokus dan energi ketika membentuknya. Susunlah rencana untuk membentuk kebiasaan barumu. Ingat rumus kebiasaan itu sewaktu kamu melihat tanda. Kamu akan melakukan rutinitas agar memperoleh ganjaran. Untuk merekayasa ulang rumus ini, kamu harus membuat pilihan, yakni dengan memiliki rencana atau dalam psikologi dikenal dengan niat pelaksanaan. Contohnya kebiasaan penulis makan cemilan tiap sore. Dengan menggunakan kerangka kerja ini, tandanya adalah kira-kira pukul 3.30 sore, dia tahu rutinitasnya adalah pergi ke kantin, membeli cemilan, dan mengobrol dengan teman. Dengan melalui coba-coba, dia berhasil mengetahui bahwa bukan cemilannya yang dia idamkan, melainkan pengalihan perhatian sejenak dan kesempatan untuk bersosialisasi. Maka dari itu, penulis akan menulis rencananya seperti ini. Setiap hari, pada pukul 3.30, aku akan berjalan ke meja teman dan mengobrol selama 10 menit. Untuk memastikan dia ingat melakukan hal tersebut, dia memasang alarm aralogi agar berbunyi pada pukul 3.30. Rencana itu nggak langsung berhasil. Ada beberapa hari penulis sangat sibuk dan mengabaikan alarm, dan malah membeli cemilan lagi. Tapi pada hari-hari ketika dia mengikuti rencana, dia merasa lebih baik ketika pekerjaan hari itu berakhir. Dia nggak pergi ke kantin, nggak melahap biskuit, dan ternyata dia baik-baik saja. Pada akhirnya, hal itu pun menjadi otomatis. Penulis menyebutkan suatu ketika araloginya hilang. Tapi pada pukul sekitar 3.30 setiap hari, seperti nggak sadar, dia berdiri, melihat berkeliling ruang kerja untuk mencari orang yang bisa diajak ngobrol, menghabiskan 10 menit bergosip, dan kemudian kembali lagi ke mejanya. Hal itu terjadi nyaris tanpa dia pikirkan. Ini telah menjadi kebiasaan baru yang mengganti kebiasaan makan cemilanya. Mengubah beberapa kebiasaan bisa jadi lebih sulit. Namun kerangka kerja adalah titik awal. Terkadang perubahan membutuhkan waktu lama. Terkadang perubahan membutuhkan percobaan dan kegagalan berulang-ulang. Namun setelah kamu memahami bagaimana kebiasaan bekerja dengan mendiak nusa tanda, rutinitas, dan ganjaran, sehingga kamu pun memiliki kuasa dan kendali atasnya. Kesimpulan buku Ada tiga proses lingkaran kebiasaan dalam otak, yaitu tanda, rutinitas, dan ganjaran. Kebiasaan baru tercipta dengan menyatukan satu tanda, satu rutinitas, dan satu ganjaran, kemudian tumbuh perasaan mengidam yang akan mendorong lingkaran kebiasaan baru. Untuk mengubah kebiasaan, kamu harus mempertahankan tanda yang lama, memberikan ganjaran yang sama, tapi selipkan rutinitas baru di tengahnya. Untuk menumbuhkan kekuatan tekad penuh, latihlah dengan menghemat kekuatan tekad pada hari itu. Anggaplah kebiasaan itu ada di bawah kendalimu. Mengubah kebiasaan terkadang sulit, tapi kamu bisa membuat kerangka kerja di mana titik awalnya adalah memulai. Terima kasih telah menonton!